merupakan video yang akan ditonton oleh pacar Anda hingga larut malam. Sepasang suami istri tidak ingin tinggal di kota besar. Mereka berhenti dari pekerjaan mereka dan membeli sebidang tanah. Menggunakan dua kontainer pengiriman berusia 10 tahun untuk membuat sebuah villa mewah untuk keluarga yang mereka sebut sebagai karya seni. Mereka baru saja menyelesaikan kerangka interiornya. Untuk mempercepat pekerjaan renovasi mereka, mereka berencana untuk tinggal di sini baru-baru ini. Tapi mengingat masalah kebersihan, sekarang air telah terhubung ke rumah baru mereka. Mereka akhirnya bisa mulai memasang kamar mandi. Dan lokasi kamar mandi, mereka memilih kamar yang paling dekat dengan sumber air. Jadi mereka tidak perlu terlalu sering menyambungkan pipa. Jadi setelah Lao Jin membuat lubang di bagian bawah, Jin dana pindah ke dalam bak mandi. Anda bisa melihat dari ukuran bak mandinya. Mereka menyediakan ruangan yang besar untuk kamar mandi. Meskipun tidak sulit untuk memasang bak mandi, tapi butuh banyak waktu untuk menyambungkan pipa-pipa. Mereka bekerja lembur sepanjang malam untuk menyambungkan pipa air di kamar mandi. Kemudian mereka bisa memasang bak mandi dan toilet dengan aman. Setelah pemasangan sederhana, Mereka berpikir untuk pindah selanjutnya. Untuk mencegah hewan mengunjungi rumah mereka. Mereka memilih untuk memasang pagar dan gerbang di lokasi yang telah mereka rencanakan dengan kubus kayu. Ini adalah cara yang baik untuk mencegah binatang buas menyerang. Tetapi pekerjaan ini sangat memakan waktu. Setidaknya butuh waktu setengah bulan untuk menyelesaikannya. Dan di hari-hari yang akan datang, Suami dan istri berencana untuk memasang beranda di tempat gerbang seharusnya. Ini tidak hanya akan menjauhkan lumpur dan pasir dari rumah. Dan dengan adanya atap, hujan tidak akan menembus pintu depan. Jadi mereka menggunakan beton yang sama untuk memasang pijakan di depan rumah baru mereka. Untuk memastikan bahwa teras akan lebih stabil. Sambil menunggu beton mengering, Kim kembali ke dalam dan mulai menyalakan listrik ke rumah baru mereka. Semua listrik yang mereka gunakan berasal dari panel surya di luar. Sekarang mereka tinggal memasang kotak dan stop kontak di rumah. Mereka bisa bekerja lembur di malam hari tanpa takut gelap. Setelah mereka selesai memasang kabel di seluruh rumah, mereka pergi ke bagian depan rumah. Mereka mulai memasang teras di bagian depan rumah baru. Dan kemudian mereka akan mengerjakan kayu terlebih dahulu. Dan kemudian mereka akan melakukan pembingkaian. Kemudian mereka memasang bingkai di sekelilingnya. Kemudian mereka memasang tiang penahan beban pada pijakan. Untuk membingkai lantai teras. Ini bukan day yang besar. Butuh banyak waktu untuk membangunnya. Tapi untungnya mereka memiliki listrik di rumah baru mereka. Bahkan di malam hari, mereka bisa bekerja dengan baik. Dan setelah bekerja semalaman, mereka akhirnya menyelesaikan seluruh rangka. Jin juga memotong rangka tangga dengan kotak-kotak kayu. Untuk membuat pintu masuk dan keluar mereka lebih seremonial. Kemudian mereka bisa mulai memasang papan kayu tanpa rasa khawatir. Tapi pada saat ini, mereka menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Jin sangat gembira. Dia sangat senang dan mimpinya untuk membangun rumah baru semakin kuat. Jadi dia pergi ke sini dan mulai meletakkan lantai teras sendirian. Sekarang serambi itu sudah selesai. Yang dibutuhkan hanyalah lapisan antiseptik. Saya merasa lebih elegan daripada model saat berjalan di atasnya. Untuk mencegah resapan air hujan. Kim juga memasang atap di dek dengan tiang penahan beban yang sudah terpasang sebelumnya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengelas braket sudut ke dinding. Dan kemudian dia bisa mulai membangun atap teras. Meskipun Lao Jin hanya seorang diri sekarang. Tapi sebagai tulang punggung keluarga. Dia bekerja lembur setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya berkat usahanya yang tak kenal lah. Dia mampu menyelesaikan atapnya sendiri. Untuk membuat rumah baru mereka terlihat lebih indah. Namun dengan adanya tambahan anggota baru dalam keluarga. Mungkin tidak akan ada cukup ruang bagi mereka untuk tinggal di rumah yang mereka bangun. Jadi mereka berencana untuk menggunakan setengah bagian teras. Untuk menambah ruangan baru di rumah baru mereka. Jadi mereka menggali sebuah lubang di tanah. Pertama mereka memasang tanduk di teras. Meskipun Na belum pulih. Tapi dia tetap menemani Jin dalam pembangunan. Tak lama kemudian fondasi sudah terpasang. Menunggu beberapa hari berlalu. Si Ao Na sudah hampir pulih. Jadi dia menemani Jin dan mulai memasang kerangka fondasi untuk ruangan baru. Sekarang mereka memiliki pengalaman dalam membangun seluruh rumah muda untuk melakukan pekerjaan ini. Ukuran bingkai menunjukkan berapa banyak ruang yang telah mereka sisihkan. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka akan memiliki rumah yang bisa ditinggali oleh seluruh anggota keluarga. Terima kasih telah menonton!